Pemirsa Anda menyaksikan news update pukul 7 waktu Indonesia Barat saya, Yasi Syarif. Penangkapan terduga teroris bernama RS di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, diduga berkaitan dengan 4 warga negara Indonesia yang menjadi buronan otoritas Filipina. RS diduga berperan memberangkatkan keempat WNI ke Filipina. Kepala bagian penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Martinus Situmpul menjelaskan, RS diduga memberangkatkan sejumlah WNI ke Turki dan Filipina Selatan, termasuk 4 WNI yang kini menjadi DPO Otoritas Filipina. RS juga diduga mengirim uang dengan total 7.500 dolar ke Filipina untuk membantu operasional WNI tersebut selama di sana. Sebelumnya RS ditangkap di Desa Kepek, Kecamatan Wonosara, Gunung Kidul, Selasa Malam.